Gimana ngomongnya kaya? Ini kaya biasa Halo guys Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Jadi sekarang kita mau jawabin pertanyaan Kita mau bikin Q&A Dan kita mau jawabin pertanyaan dari Instagram saya Sama Instagramnya Vanessa Asafem Jadi kayak nanti Ya pokoknya banyak Jadi pokoknya nanti Kita bakal jawabin pertanyaan dari Asafemya Vanessa Dan dari Instagram My Instagram What's your uni major? I am now in my second year Of uni And I'm taking Health and Medical Science Di The University of Adelaide Sekarang udah semester Udah mau masuk semester 2 Kalo Vanessa Dia masih sekolah Masih SMA Kelas 2 Kelas 2 Terus A trait or character Yang you guys dislike about each other I wanna go first I wanna go first First of all You berantakan banget Terus Jorok Well I'm not like jorok-jorok I mean like Ya maksudnya Berantakan aja Makanya jadi katanya jorok Iya Soalnya juga gak tau Mau tau dimana guys Soalnya I yang end up Beresin Kadang Kalo dari I Satu hal Dia suka teriak Soalnya gak suka Blisik banget Kayak apa-apa Teriak Terus kayak Dia belum 17 Tapi katanya kayak udah Ya orang-orang kayak Kira I'm the biggest I'm the older Terus Sayang Mayang gak? Mayang Gak sayang gak Mayang First Mayang First impression masing-masing Pas masih dirahim Mayang 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 tolong ya Coba tanya ke adik Kamu Sopan gak Sopan tidak The next question Belikan tiktok Sering berantem gak? Moka-moka Kalo dulu sih iya Dulu kayak berantem Karena kan Dulu masih kecil juga kan Terus juga Pas Kan kalo misalnya Ayah SMP Dia masih SD kan Terus Ayah SMA Dia masih SMP Misalnya Ayah udah selesai SMA Dia baru masuk ke SMP Jadi kita beda 4 tahun Jadi kalo misalnya dia masuk ke SMA Ayah SMP gitu Ya jadi kayak Emang agak jauh kan Dan juga dia masih Anak kecil Masih bocah Jadi kayak ya kadang Masih sering berantem kan Tapi kayak Itu karena ketemu tiap hari kan Terus gara-gara Sekarang udah lebih gede Terus juga Kita udah lebih jarang ketemukan Karena Ayah kan Kuliahnya di luar Di ausi Jadi udah jarang ketemu Jadi kalo misalnya Pas kemarin balik juga Gak ada berantemnya sih Kayak Ya udah Cuman kayak Iseng doang Ya iseng doang Kayak tapi gak sampai Fisik pukul Gimana Udah Mulai Drip Apa Yang pengen banget Dicapai Nika muda Kalo Ay sih Saya pengen Kerja sih Kayak Seperti Sebelum Pokoknya sebelum Ay lulus kuliah Aku udah dia mau kayak kerja gitu loh next question skincarenya apa kalau I sih apa ya step itu dikit banget enggak cuman abis mandi itu kan juga cuci muka kan udah pakai sabun muka cuci muka udah itu doang habis selesai mandi dia pakai moisturizer aja situ doang terus kalau misalnya memang ada jerawat pakai obat jerawat terus kalau misalkan ada bekas luka pakai eh bio-oil nah itu tuh kayak minyak yang bisa ngilangin bekas luka stretch mark pokoknya kayak tanda-tanda gitu lah di kulit I basically ya habis sabun cimuka terus pakai apa yang namanya essence ya pek toner gitu terus emotion baru moisturizer tuh ya terus atau enggak kita juga maskeran sih kayak sheet mask kalau ada sheet mask sekolahnya nggak bisa pakai sheet mask karena kalau misalkan pakai bisa jerawatan jadi ya Iya jadi 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 kayak gitu jadi ayah harus pakenya yang kayak feel feel of atau enggak yang kayak udah apa ya liquid yang ya liquid gitulah atau krim gitu jadi kayak tinggal diolesin ke muka aku bisa cuci udah gitu Hai the next question berantem terparah apa Oh iya eh pernah sekalian eh apa sih kita udah nengkar nama cuman I unfollow you itu no itu sebelumnya pergi ke AUSI itu like kapan ya pokoknya I ampe unfollow you main apa ya terus juga ke kamar kerja aku lupa tuh karena apa aku lupa next question who's most likely to marry a foreigner I think ngelak enggak 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 kita 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 berdua tuh sukanya yang akhirnya cindo oke sekarang kita mau jawabin dari asapnya Vanessa ini ya I tahu dari siapa Oke pertanyaan jadi next question punya punya berapa ex? jadi punya berapa mantan kalo dibilang mantan pacar ya gak punya iya kalo misalnya mantan pacar yang menurut official i have one tapi kalo mantan gebetan ya gebetan 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 iya gebetan whatever it is iya dia kan banyak gimana gak? gak jadi oh ya next question jadi kemarin lupa bikin closingnya nah jadi sekarang kita mau bikin closingnya kita cuma bilang thank you for watching semoga kalian suka sama videonya walaupun pertanyaannya juga udah biasa aja tapi semoga kalian suka dan kalian enjoy dan kalo kalian ada kayak kalo ada kayak saran buat kita bikin video apa komen aja di bawah semoga bisa dilakuin oke bye 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 bye